Pemirsa untuk mengawasi pengguna media sosial dengan baik tanpa adanya perpecahan dan mengandung sarah. Polis Okuslatan launching Virtual Police. Polisi dunia maya bertujuan memantau dan mengawasi setiap pengguna akun di media sosial. Virtual Police dibuat sebagai tindak lanjut kebijakan program prioritas Kapolri dengan tujuan mengedepankan restoraktif justice di jalan menggunakan IT yang berfungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang menggunakan IT dengan baik dan melakukan monitoring terhadap akun, konten, dan setiap komentar. Setiap komentar yang dilihat sering terjadi etikanya sangat kurang baik seperti ada unsur kebencian, sarah, bahkan sampai mengarah ke perpecahan suatu kelompok. Cara kerja Virtual Police sendiri yakni melakukan patroli selama 24 jam dan apabila terdapat pengguna yang akan kedapatan melanggar seperti mengandung unsur sarah, kebencian, dan penghinaan yang mengarah melanggar undang-undang ITE, maka akan dilakukan penindakan. Virtual Police yang dibentuk tidak hanya dari tim Polis Okuslatan saja melainkan juga dari influsor dan dibantu oleh operator masing-masing humas yang ada di setiap dinas di Kabupaten Okuslatan. Virtual Police ini juga berfungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan ITE yang baik. Kemudian kita melakukan monitoring terhadap akun, kemudian konten, serta komentar-komentar. Nah memang selama ini kita lihat komentar itu tidak ada apa namanya. Kadang-kadang etikanya sangat kurang baik. Launching Polis Virtual yang dilaksanakan Polres Ogan Kumburgulu Selatan ini disambut baik oleh pemerintah setempat. Polres Ogan Kumburgulu Selatan dengan respon yang luar biasa telah melunching virtual polis ini dengan harapan tadi harus disampaikan untuk kita dapat membentuk ruang maya di Kabupaten Okuslatan pada khususnya ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Okuslatan. Dari Okuslatan, TD Hendrawan, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!